Karena COVID, dunia berubah cepat. COVID merubah cara manusia bekerja. COVID merubah cara manajemen bisnis. COVID merubah cara bersekolah. COVID merubah sarana kesehatan. COVID merubah cara bernegara. COVID merubah cara berdagang dunia. COVID merubah cara pembayaran transaksi. COVID membuat alam istirahat sebentar dari polusi dan dari tangan manusia. COVID membuat alam sempat memperbaiki dirinya. COVID menurunkan polusi dan konsumsi bahan bakar minyak hingga 50%. COVID membuat waktu berkumpul keluarga meningkat hingga 100%. Dua kali lipat dari waktu biasanya. Karena COVID, Indonesia menjadi negara terkuat di dunia. Karena COVID, Indonesia menjadi kompak bangsanya. Karena COVID, Indonesia berubah cara bernegaranya. Karena COVID, politik berubah yang membuat Indonesia terbang sangat tinggi. Karena COVID, sarana kesehatan Indonesia terbaik di dunia. Karena COVID, obat-obatan, jamu, herbal, kimia Indonesia terbaik di dunia. Karena COVID, Indonesia stop import dan stop bergantung dengan asing. Karena COVID, kita bekerja di rumah lebih banyak dan bertemu dengan orang yang kita cintai lebih banyak. Karena COVID, sistem pendidikan Indonesia menjadi terbaik di dunia. Karena COVID, Indonesia berubah cara berbisnisnya menjadi digital dan menjadi satu level lebih tinggi dari kekuatan negara lain. Karena COVID, biaya edukasi Indonesia menjadi lebih murah. Karena COVID, pergerakan manusia menjadi sedikit. Pergerakan barang meningkat sehingga manusia lebih berkualitas setiap harinya. Mengurusi dirinya, mengurusi keluarganya ketimbang habis waktunya di jalan. Karena COVID, produksi nasional Indonesia naik seratus kali lipat. Eh, lupa baru ingat. Video ini harusnya diluncurkan setahun setelah New Mind menjabat dan merubah sistem monoter di Indonesia. Merubah sistem ekonomi di Indonesia. Merubah sistem kesehatan. Merubah sistem kelola sumber daya alam. Merubah sistem pertahanan dan keamanan. Dan merubah sistem politik serta sistem bernegaranya. Karena COVID, New Mind bergerak. Menyatukan NKRI yang terbelah. Menguatkan ekonomi akar rumput. New Mind menjalankan ekonomi Pancasila. Karena COVID, Indonesia punya kapal perang buatan sendiri. Punya pesawat terbang buatan sendiri. Punya kapal nelayan buatan sendiri. Punya energi baru tanpa teknologi Tiongkok. Punya infrastruktur jalanan juga tanpa teknologi Tiongkok. Punya kereta api cepat tanpa Tiongkok. Punya smelter tanpa Tiongkok. Tenaga kerja terbuka semua tidak diambil Tiongkok lagi. Karena COVID, Indonesia punya 50 kek kawasan ekonomi khusus. Menjadi negara food country terkuat di dunia. Mengendalikan harga mineral metal, tanah jarang, dan precious metal. Karena COVID, kita sadar bahwa ada banyak negara lain. Bukan hanya Tiongkok. Ada 190 negara lainnya di dunia ini ternyata. Dan karena COVID, Old Mind tersadar kemudian mengibarkan benera putih. Memberi jalan untuk New Mind. Terima kasih telah menonton!